Shalom kalimat pendek dengan judul positif vs negatif Medan peperangan terbesar manusia ada di pikiran manusia itu sendiri karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang ada ungkapan mengatakan menabur dalam pikiran akan menuai tindakan menabur tindakan akan menuai kebiasaan menabur kebiasaan akan menuai karakter pikiran kita seperti tanah tanah tidak pernah peduli jenis benih apa yang hendak kita tanam jika kita menabur benih jagung maka tanah akan meresponnya lalu menumbuhkannya apapun yang kita tanamkan dalam pikiran entah itu hal-hal yang baik atau buruk pikiran kita akan segera menerima merespon dan menumbuhkannya sadar atau tidak seringkali kita memperkatakan hal-hal buruk tentang diri kita sendiri misalnya hidupku penuh masalah aku tidak akan berhasil sakitku tidak akan sembuh keluarga ku hancur berantakan aku bodoh aku miskin masa depanku suram dan sebagainya hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita oleh sebab itu mari kita tanamkan hal yang positif di benak kita maka kita akan menjadi orang-orang yang menang bahkan lebih dari pemenang amin